Ya itu pendaki, kenapa sih? Kok kita sapa? Cuek-cuek aja. Nggak ada suara, tetapak kaki. Mereka berdua lewat, depan gue. Pas gue buka tenda pelan-pelan, gue seret, kedengeran dari samping. Bunyi seret, seret, seret. Itu nenek-nenek lagi bongguk gini, jalan depan gue. Seret, seret. Jalannya pelan, dia nggak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di besok pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel besok pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di sebelah gue kali ini, gue udah kedatangan salah satu narsumba, jauh dari negeri seberang. Siapa dia? Ayo langsung kita sahab aja narsumber kita yang satu ini. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam. Kabar sehat, Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Terakhir naik, tahun berapa? Terakhir naik, gue itu ke Semeru tahun 2017. Sumpah sampai Radok-Rambola doang, tapi... Sekarang udah nggak? Udah lama nggak. Dan kali ini lo pengen menceritakan pengalaman lo di gunung mana nih? Gue mau ceritain pendakian gue tahun 2010 di Gunung Salak. Oke. Pendakian ketiga gue. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Agar teman-teman semua tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman semua yang mau punya cerita pengalaman pendakian, terutama di misisnya. Dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di besok pagi. Bisa langsung kirim email ataupun DM besok pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah. Yuk langsung aja kita tanya siapa sama narsumber kita yang satu ini. Loh, nggak gini? Nah, iya ntar dulu. Oh iya. Halo Bang Adit, bisa sedikit kasih cerita nah nih pas ketika pendakian saat itu? Oh, jadi ini pendakian ketiga gue nih ngek. Dan ini pertama kalinya gue ngalamin mistis di gunung. Jadi kisih-kisihnya gue ketemulah. Ada sesuatu yang bikin gue jadi tersesat dan... Ya mungkin kalau gue bablas terus, gue bisa udah nggak ada di sini lagi. Kita stop dulu Bang. Oh siap. Sayangnya epic banget dicerit. Siap, siap. Oke. Dan Bang Adit ini adalah salah satu tim dari Lentera Malam ya Bang? Oh iya. Di Lentera Malam ada apa aja Bang? Lentera Malam, ya sama kayak besok pagi. Cuman kalau kita nggak cuma gunung aja sih. Ibaratnya yang berkaitan dengan horror, urban legend, kita bahas di Lentera Malam. Tuh. Kalau misalnya mau jadi narsumber, gimana Bang caranya? Kalau jadi narsumber Lentera Malam, langsung aja DM Instagramnya Lentera Malam di... at Lentera Malam.id Sekarang IG-nya Bang? Oh IG-nya. Itu IG-nya. Oh itu IG-nya. IG lu juga. Oh IG. Oh kalau IG gue yang mau siapa-siapa di at Wibowoadit. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersikat waktu. Langsung aja kita mulai ceritanya. Oke nge, ini pengalaman gue di tahun 2010. Waktu gue naik ke Gunung Salak bertiga bareng temen selama masa STM gue. Jadi pendakian ini gue naik bareng Krishna temen gue sama Arnes. Dan dua nama itu sebenarnya gue samarin, bukan nama asli ya. Karena ya nanti kalian bisa simak sendiri kenapa gue samarin nama ini. Jadi ini pendakian gue waktu itu naik di weekdays ya. Di weekdays, di hari biasa, bukan weekend. Karena kebetulan gue itu orangnya gak terlalu suka keramaian. Jadi gue selalu ngedaki-daki gunung yang di hari-hari yang orang-orang jarang naik gunung. Ya hari-hari kerja lah. Nah gue sempet tuh ngontek temen-temen gue yang sebelum-sebelumnya sama gue naik gunung. Karena sebelumnya gue udah naik gede sama cerme. Tapi mungkin karena temen-temen gue yang lain itu pada kerja. Dan kebetulan saat itu gue memang lagi gak kerja. Akhirnya yaudah mau gak mau, gue kepikiran buat naik gunung sendiri. Naik gunung sendiri maksudnya bukan naik gunung gue dari bawah sampai atas sendiri ya. Karena kan biasanya kita mau naik gunung ke salak atau ke gede. Minimal ketemu pendaki lain ada di bawah buat naik bareng-bareng gitu. Jadi gue kepikirannya kayak gitu. Gue berangkat dari Jakarta sendiri. Nanti di sana mungkin ada rombongan lain. Gue bisa join gitu kan. Nah ini kan gunung salak gue belum pernah naik sama sekali kayak ke sono. Kalau gunung gede udah pernah gitu. Nah yaudah lah singkat cerita. Setelah gue nge-bless SMS ya zaman dulu ya. SMS ke temen-temen gue. Gak ada yang bisa ikut. Akhirnya yaudah lah. Gue ikhlasin buat naik sendiri. Dan gue saat itu gue alat-alat masih gak lengkap. Jadi masih minjem sana sini lah. Akhirnya gue minjem sana sini. Dapet semua. Nah gue belum dapet tenda. Nah tenda gue ngontek ke temen-temen gue yang. Krishna itu sebelumnya belum naik sama gue. Tuh si Arnes belum naik juga sama gue. Minjem mau minjem tenda. Karena tenda gue belum dapet. Akhirnya yaudah. Mungkin si Krishna waktu itu lagi kosong waktunya. Dia pengen ikut lah. Dit lu mau kesalah. Lu gue ikut aja deh. Cuman gue gak punya tenda. Gue bilang. Yaudah gak apa-apa lah lu ikut aja. Ntar siapa tau kita dapet tenda. Yang penting gue udah ada temennya buat naik aja. Akhirnya berdua tuh. Akhirnya gue nyari-nyari lagi sih. Krishna pun bantu gue nyari pinjeman tenda. Nyari kemana-mana. Nah dapetlah kabar temen gue si Arnes. Dan itu gue sempet kontek juga. Buat minjem tendanya dia. Karena dia punya tenda. Yaudah akhirnya. Singkat cerita dia ngizinin. Buat pake tenda dia. Tapi dengan syarat. Dia ikut. Dan gak mau ngeluarin duit sepeserpun. Akhirnya gue pikir. Ya daripada gak ada tenda ya kan. Yaudah lah gue pikir. Oke lah. Nanti mungkin gue sama Krishna bisa patungan buat. Biayanya si Arnes. Karena ya paling kan cuman bis sama. Makanan aja. Kalau alat-alat kan udah lengkap lah. Makanya gue sempet minjem ke dia. Dan itu salah satu. Arnes itu salah satu pilihan terakhir gue buat. Minjem alat. Karena gue tau orangnya begitu. Makanya gue kontek terakhir. Udah gak ada jalan. Akhirnya gue kontek dia. Yaudah singkat cerita kita ngumpul. Janjian. Buat ngumpul di Kamu Rambutan. Yaudah Kamu Rambutan. Itu gue kalau gak salah ya. Gue inget-inget tuh jam 12 siang gue jajiannya. Jajiannya jam 12 siang. Gue tunggul di Kamu Rambutan. Nah. Gue disitu. Datangnya agak telat sedikit. Gue pikir gue paling telat. Ternyata pas gue sampe Kamu Rambutan. Temen-temen gue yang lain belum ada dateng. Yaudah lah akhirnya. Karena gue disitu gabut kan. Gak ngapa-ngapain. Gue cari nongkrong di deket tukang-tukang gorengan gitu lah. Gue sempet beli gorengan gitu. Dan di tahun 2010. Calon-calon di Kamu Rambutan itu masih gila-gila. Kayak masih lu di Uber-Uber lu kalau gak beli tiket sama dia. Nah. Gue lagi nongkrong di trotoar. Ditawarin lah sama calon-calon situ. Beberapa kali dia nawarin. Gue bilang. Enggak bang. Saya jalan sendiri aja. Saya tahu beli tiketnya kok. Mendingan di Bisa aja gitu. Beberapa kali nyamperin lagi. Nyamperin lagi. Sampai akhirnya. Karena gue bosen. Gue bukan tipe orang yang suka nyari ribut lah. Akhirnya. Gue diimin aja. Dia ngomong apa gue cuekin aja. Mungkin ada salah satu calon yang sakit hati lah. Karena gue cuekin. Tiba-tiba dia. Dari agak jauhan gitu. Dia nunjuk ke arah gue. Mas. Hati-hati mas. Dia ngomong kayak gitu. Gue mikir. Wah ini kenapa nih orang ini ngomong kayak gini nih. Gue mikirnya kan. Hati-hati maksudnya. Nanti gue di jambret di Kamu Rambutan. Atau. Hati-hati nanti gue di Gunung Sial gitu. Karena. Kan gue udah bawa keril nih. Udah setelan anak gunung lah. Mau naik gunung. Orang juga tau nih. Orang pasti mau naik gunung nih. Gue mikirnya. Ini hati-hati apa nih. Hati-hati gue mau dikerjain sama calon-calon itu. Atau. Hati-hati nanti di gunung gue apes. Atau segala macem gitu. Yaudah lah. Sikat cerita. Ngumpul lah gue bertiga tuh. Bertiga ngumpul dan. Berangkat lah. Nah berangkat. Gue masih inget banget. Ini gue 2010. Pendakian gue ke Gunung Salak. Untuk pertama kalinya. Dan. Sampai sekarang gue belum pernah naik Salak lagi. Jadi. Mohon maaf kalau ada pos-pos yang kelewat. Karena gue agak-agak lupa gitu. Jadi. Pokoknya gue. Berangkat. Dan. Singkat cerita ya. Gue sebenarnya ada. Ada fase dimana gue mampir dulu. Ke salah satu universitas yang ada di Bogor. Karena ada temennya Krishna disitu. Cuman ya gue singet aja. Setelah dari situ gue langsung ke. Bawahnya Cidahu. Cidahu itu kan ada. Pombensin ya. Ada pombensin sebelah kiri. Nah seberangnya itu. Gue lupa. Itu kalau nggak Indomaret. Kalau nggak Alphamaret. Kalau nggak Toserba. Pokoknya gue inget banget. Tempatnya ya udah modern lah. Nah disitu gue sempet belanja-belanja dulu. Belanja-belanja buat. Logistik. Nah gue udah bawa logistik dari Jakarta. Cuman si. Arnes ini yang nggak mau keluar duit. Kan belum di. Kasih logistik lah buat tambahin dia. Akhirnya gue belanja-belanja dulu disitu. Nah. Mungkin saat itu gue emang. Udah miskin ya. Tapi. Banyak gaya gitu. Naik-naik gunung. Karena untuk menghemat. Biaya. Gue dari kaki. Dari pombensin Cidahu itu. Dari tempat. Apa. Deket Alphamaret itu. Gue jalan kaki. Jalan kaki. Sampai ke. Cidahu. Sampai posnya. Jadi itu. Kalau nggak salah. Perjalanan. Kalau nggak salah. Lima atau tujuh jam. Gue agak lupa ya. Itu lima atau tujuh jam. Gue jalan kaki. Mungkin orang-orang yang tinggal di daerah Sukabumi. Tau lah. Jarak dari. Pombensin sampai ke kaki gunung itu. Ke Cidahunya posnya. Itu berapa jauh lah. Pokoknya gue sempat itu. Istirahat-istirahat. Jadi ibaratnya udah kayak naik gunung. Istirahat. Jalan lagi. Istirahat lagi. Model cuma dengan air putih aja. Sehingga cerita. Gue nyampe di. Tadi kan gue dari Jakarta jam 12 siang ya. Pokoknya. Gue nyampe di kaki gunung. Salak. Di Cidahu. Itu. Sekitar. Mungkin jam 12. Atau. Jam 2 malam. Gue agak lupa ya. Pokoknya tengah malam lah. Udah tengah malam banget. Nah. Disitu gue nyampe. Gue gak tau ini pos. Basecamp. Basecamp. Atau. Cuma sekedar pos masuk aja. Jadi. Gambarannya nanti. Di Google banyak sih. Gue juga ada fotonya. Jadi itu ada pos. Di kiri. Terus di pager. Jalur Cidahu tuh di pager. Nah. Diseberangnya. Itu kayak ada tanah kosong. Akhirnya gue sama temen-temen gue. Buka tunnel ada disitu. Jadi. Niatnya biar pagi-pagi. Gue langsung naik aja gitu kan. Udah depan pos kan. Cuma gue gak tau nih. Itu basecamp atau bukan. Ya. Karena itu pertama kali gue naik Gunung Salah. Udah gue buka camp disitu. Masak-masak lah. Masak-masak. Makan. Istirahat. Nah. Singkat cerita. Malem lah. Malem. Istirahat. Tidur. Nah. Gue emang zaman itu. 2010. Gue. Emang orangnya. Selalu bangun tuh jam 5. Jam 6. Pagi lah gue bangunnya. Jarang bangun siang. Nah. Jam 5 gue kebangun. Kebangun. Plus gue pengen BAB. Di situ gue gak tau. Ada toilet atau enggak. Cuma gue kepikiran gue. Kalau di gunung ya udahlah. Berak. Bukan berak ya. Buang air itu. Dimana aja gitu. Yang penting. Tempatnya bener. Jangan di mata air gitu. Ya udah. Akhirnya. Pagi-pagi gue bangunin temen gue nih. Tapi gak ada yang mau bangun. Gak ada yang mau nemenin gue buat buang air. Akhirnya. Yaudah gue sendiri lah. Jalan sendiri. Gue bawa senter. Nyari-nyari spot lah. Jangan nyari spot. Ketemu aliran air dikit. Gue ngambil tuh. Ngambil air buat. Inilah apa. Bilas. Cebok. Cebok. Buat bilas. Buat bersih-bersih. Udah lah. Gak lama. Gue ketemu semak-semak gitu. Ibadah. Tempatnya nih. Proposional banget nih. Buat gue BAB. Dengan aman. Dengan tenang. Meditasi di situ. Ya kan. Yaudah. Akhirnya gue BAB di situ. Dan gue pas BAB. Gak lama. Gue denger suara nih. Kecil. Dit. Adit. Arahnya tuh dari arah tenda. Manggil. Dit. Adit. Karena gue itu mikir. Ah temen gue nih. Nanti gue ketawa nih. Gue buang air di situ kan. Gue malu juga kan. Maksudnya gak enak kan. Akhirnya gue cuekin aja tuh. Yaudah lah. Gue belum ngerasa apa-apa tuh. Belum ngerasa mistis lah. Segala macem. Yaudah akhirnya gue setelah BAB. Gue balik lagi ke tenda. Temen gue dua-duanya ternyata masih tidur. Dan kemungkinan besar. Yang manggil itu bukan temen-temen gue. Jadi gak tau deh itu siapa yang manggil-manggil gue. Ya pokoknya arahnya dari arah tenda. Cuman siapa yang manggil gak tau gitu. Singkat cerita gue. Pagi-pagi lah. Udah pagi-pagi. Temen gue gue bangunin. Masak-masak. Siap-siap buat prepare naik ke Gunung Salak. Nah. Di situ gue lupa tuh. Nanya sama temen gue. Lu manggil gue gak tadi subuh. Pas gue lagi buang air gitu. Gue lupa. Gak kepikiran. Gue gak nanya. Yaudah lah. Ngobrol-ngobrol. Gue nungguin dari jam 7, jam 8. Kok ini pagarnya belum dibuka-buka nih postnya nih. Temen gue si apa namanya. Si Krishna nyeltuk nih. Udah kita tungguin lagi aja sejam lagi lah. Siapa tau ntar ada tukang postnya dateng. Mungkin karena hari biasa. Orangnya datengnya telat gitu. Yaudah akhirnya gue tungguin bentar. Gak lama mungkin si temen gue ini. Si Arnes ini udah bete. Nunggu kelamaan. Dia tiba-tiba main majat. Ayo tuh pagar. Dia ngomong. Wih, Dit. Chris. Lu kalau gak mau naik pagar ini. Mending kita gak usah naik dah. Laginya kita buat ngirit biaya juga. Biar gak usah bayar. Wah, anjir gue mikir. Karena kita juga mungkin karena nunggu udah kelamaan. Yaudah lah. Gue ikutin aja kemauan dia. Udah akhirnya kita kemauan dia. Gue ikutin. Gue manjat atas satu pagar. Bertiga. Jadi, Gue naik gunung salak. Tanpa registrasi. Tanpa si maksi. Dan ini pelajaran banget buat temen-temen. Jangan sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu. Dan gue mikirnya pun pas udah umur-umur segini. Itu kalau gue saat itu hilang. Dan nyasar. Itu gak bakal dicari. Karena data gue gak ada di base camp lah. Pendakian hari itu gue gak ada nama gue. Karena ya gue naik secara ilegal. Yaudah lah. Akhirnya gue naik. Yaudah. Naik, 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 naik. Gue agak lupa ya. Nama-nama postnya ya. Pokoknya gue paling inget. Itu di kanan jalan tuh ada. Patok-patok. HM, HM, HM. Warna hijau. Itu pas gue keseluruh tahun 2010 kayaknya masih baru-baru dibangun banget. Masih baru gitu chatnya. Nah, asingan cerita gue nyampe. Di post juga itu gue gak tau namanya ya. Tapi temen gue kemain ngomong. Kalau gak salah itu post bajuri atau. Simpang bajuri. Simpang bajuri ya kalau gak salah ya itu. Pokoknya simpang di antara. Kanan lo mau ke puncak. Kiri lo ke Kawaratu. Nah, disitu. Nyampe situ gue istirahat lah. Istirahat sama temen-temen gue. Nah, itu ada agak rame-rame di sini. Ramenya bukan rame ratusan orang-puluhan orang ya. Cuman beberapa orang. Lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nah, si temen gue si Arnes penasaran nih. Apa sih yang lagi diobrolin sama mereka? Akhirnya dia nyamperin. Nyamperin ke orang-orang itu. Nanya. Mas ada apa sih mas? Gini-gini. Pas dia balik lagi ke gue. Dia ngomong. Bro, di Kawaratu lagi ada evakuasi. Kita bantu-bantuin yuk. Atau ibaratnya. Dia sebenarnya bukan nyat bantuin ya. Gue ngeliat dari mukanya tuh kepo. Pengen ngeliat ada apa sih di sana. Pengen memastikan. Ngajakin gue sama si Krishna lagi istirahat. Nah, gue sama Krishna udah agak kesel nih. Karena tadi kita udah manjat ngikutin kemauan dia. Nah, sekarang. Mau ngepoin orang yang lagi evakuasi. Ibaratnya gue gak punya kompetensi di bidang evakuasi. Karena gue bukan pencinta alam ya. Dan gue mungkin kalau gue ikutan malah ngerepotin doang. Akhirnya gue sama Krishna ngomong nih. Udah lah gak usah lah. Kita naik gulung aja ke atas. Karena kan kita juga gak bisa bantu apa-apa. Kita gak ngerti apa-apa. Ntar kita malah nyusahin. Si Arnest tuh sempet ngegas juga. Dia kesel juga. Karena kita tolak lah keinginan dia buat ke Kawaratu itu. Buat ngeliat evakuasi. Cuman gue gak tau itu evakuasinya ada yang meninggal. Atau enggak. Kemungkinan sih kayaknya udah meninggal. Atau ya udah. Inilah apa. Mau meninggal kali. Karena Kawaratu kan emang banyak orang meninggal. Karena gasnya itu kan masih beracun. Sehingga cerita. Si Arnest maulah ngikutin kemauan gue sama Krishna. Buat tetep naik ke puncak. Yaudah akhirnya jalan. Gak lama dari persimpangan itu. Gue ngeliat. Ada dua pendaki. Dua pendaki lagi duduk. Nah. Gue lewat lah. Biasa kalau orang ikut. Nah. Gue lupa nih. Gue dari bawah sampai pos bajuri itu. Gak ketemu orang sama sekali. Mungkin gue tuh pendaki pertama pagi itu ke situ. Makanya gue gak ketemu orang. Nah. Pas gue lagi setelah lewat simang bajuri itu. Ada dua pendaki lagi duduk. Biasa kalau naik gunung. Misi mas. Misi mas. Gitu. Gue ngomong misi mas. Gue bertiga tuh. Satu. Dua. Tiga. Pada ngomong semua. Misi mas. Misi mas. Tapi kita bertiga dicuekin. Dia nganggep kayak kita gak ada gitu. Lewat. Lewat aja gitu. Dia gak ngeliat. Kayak gak ngeliat kita ada di situ. Udah lah akhirnya. Gak lama dari dia. Kita istirahat lagi tuh. Berapa meter. Mungkin. Lima meter. Lima meter. Jadi dia itu lurusan. Belokan. Nah. Gue duduk. Duduk sama temen-temen gue istirahat lagi di belok-belokan itu. Temen gue. Gue situ nyelentuk juga. Dan si Arnes juga nyelentuk lah. Temen-temen gue pada nyelentuk lah. Ya itu pendaki. Kenapa sih? Kok kita sapa? Cuek-cuek aja. Nah. Kita lagi ngebahas itu. Lagi mau ngomong. Ya mungkin lah gitu lah. Lagi mau ngegibahin lah. Tiba-tiba. Gak ada suara. Tep. Tapa kaki. Mereka berdua lewat. Deg. Depan gue. Lu pernah gak ngerasain. Oh lu lagi ngegibahin orang. Tiba-tiba orangnya nongol. Itu kan deg-degan kan. Deg-degan. Anjir. Ini orang ngedenger gak omongan gue? Dan dia pas lewat depan gue. Cuek aja. Gak nyapa gue sama sekali. Gak bilang permisi atau apa. Cuek aja. Disitu gue bertiga sama temen gue udah. Wah nih anjir. Dia denger gak nih? Gue masih belum mengarah mistis tuh. Wah ini kenapa nih? Dia kok sombong banget atau. Apa dia denger omongan gue. Makanya dia bete sama gue bertiga gitu kan. Dia udah babas-babas aja. Gitu yaudah akhirnya. Si ikhlasnya ngomong udah lah. Gak usah pikirin lah. Kita jalan lagi aja. Yaudah jalan. Pas jalan. Udah singkat cerita gue jalan. Nyampe lah di. Puncak Gunung Salak. Puncak Manik Gunung Salak. Jadi gue naik 2010 itu gue pas inget banget. Itu disitu ada kayak kuburan atau sempet bang. Makom ya. Katanya makom ya. Yang gak ada jasadnya sebenernya. Cuman ada kuburannya aja gitu. Dan disitu ada gubuk. Dan ada apa namanya. Betap tuh. Tau gak tau sekarang masih ada betapnya gak tuh. Pokoknya ada betap lah di belakang gubuk itu. Jadi dulu gue sampe sono. Apa. Isirahat lah. Isirahat segala macem. Dan gue baru mikir. Duh pendaki tadi mana ya. Kok gak ada. Gue mikirnya. Harusnya gue gak jauh-jauh banget lah. Ibaratnya gue nyampe minimal dia masih isirahat baru turun gitu. Atau mungkin dia turun lo Cidahu. Bisa ketemu lagi. Tapi pas sampe puncak. Gak ada siapa-siapa. Doi gak ada juga. Yaudah akhirnya gue masak-masak. Nah disini nih. Mungkin gue. Ada kesalahan dari salah satu temen gue. Dan mungkin gue juga salah kali disitu ya. Jadi. Temen gue nih si Krishna. Pas lagi gue masak-masak. Sempat ngomong. Dit. Nes. Kita ke Makom yuk. Kita doa. Biar kita. Apa namanya. Berterima kasih lah. Kita bisa sampe puncak. Terus semoga nanti kita turun. Selamat lah. Gitu. Gue disitu diim aja. Karena gue lagi masak kan. Si Arnes nyeltup. Ngapain sih lu. Dua-dua depan kuburan. Udah kita. Nanti babas-babas aja. Doa-doa masing-masing aja. Dan si Krishna situ sempet debat kecil lah. Ya lu gimana. Kita berterima kasih aja kita. Kita kan cuman. Perantara aja. Tetap kita doanya sama Allah. Kita doanya depan makam. Menghormatilah ibadatnya yang. Ada disitu. Si Krishna. Si Arnes tetap gak mau. Ngegas. Nadanya tinggi juga. Enggak. Gue gak mau. Lu aja dah. Kalau mau kesono gitu. Yaudah lah. Akhirnya mereka berdebat teredah. Gue pun diem aja. Karena gue lagi masak kan. Gue masih ikut debat gitu. Capek kan sampe puncak kan. Udah lah sih gak cerita. Udah masak-masak. Selesai. Nah pas lagi turun lagi. Si Krishna sekali lagi ngajak gue. Dit. Nes. Kita ke Makom yuk. Kita doa lagi. Kita doa gitu ya. Enggak. Enggak. Gue gak mau sih. Arnes ngomong gitu. Gue gak mau lah. Lu aja lu berduanya. Yaudah akhirnya gue berdua. Doa depan Makom. Bukan gue berdoa minta tolong sama Makom ya. Gue berdoa sama Allah. Dan berterima kasih lah. Ibaratnya kan. Sesepu mungkin sesepu gunung salak dia. Terima kasih nih saya udah. Bisa sampe sini dengan selamat gitu. Yaudah. Nah akhirnya turun gue. Turun. Lewat Cimelati. Lewat belakang tuh. Turun lewat Cimelati. Tinggal cerita gue sampe lah. Di pos. Yang ada pipa airnya ngek. Pipa airnya. Gue gak tau itu pos berapa. Gue gak lupa ya. Jadi disitu. Tempat orang ngambil-ngambil. Air lah. Pipa. Disitu. Pas gue baru nyampe. Teng. Di ujung jalan. Sekitar 6, 5 atau 10 meter di depan gue. Dua pendaki yang tadi lagi. Lagi duduk di tengah jalan. Gue disitu sempet ngobrol sama temen-temen gue. Eh siapa lagi gak? Gak usah deh. Gak usah. Ntar kita jocokin lagi deh. Nah akhirnya. Gue ngisi air. Tiba-tiba temen gue si Arnes. Ngelolong aja ngomong. Teriak ke arah. Dua pendaki itu. Mas. Bareng aja turunnya. Bareng aja. Kita turun bareng-bareng aja. Dua pendaki itu. Gak ngebalas omongan si Arnes. Mereka berdua. Tiba-tiba langsung berdiri. Berdiri gue pikir maunya apa atau gimana. Ternyata berdiri. Jalan ke depan. Nyuekin kita lagi. Udah beberapa kali kita dicuekin. Dia lurus. Jalan lurus. Ngingutin pipa air itu. Pipa air itu ngikutin. Yaudah. Akhirnya setelah gue ngisi air sama temen-temen gue. Full semuanya. Nah karena pendaki itu lurus. Gue ngikutin lah. Mungkin itu kan jalannya kan. Kita kan biasanya kalau naik gunung. Yaudah ikutin pendaki-pendaki lain. Biasanya jalannya emang begitu. Udah lah akhirnya gue lurus ikutin pipa air. Gak lama. Itu 10 menit atau 15 menit dari pipa air. Tiba-tiba tanahnya tuh gembur. Gemburnya tuh bukan gembur kayak dipacol. Gemburnya kayak tanah yang agak basa-basa dikit. Tapi ya kayak rumah cacing. Gue ngomongnya kayak rumah cacing. Itu kayak gembur gitu lah. Gue injek. Blek-blek. Udah masuk nih kaki nih. Udah ambles. Udah ambles. Gue ngomong sama temen gue. Bro. Ini kayaknya bukan jalan deh. Udah makin sempit juga jalanannya tuh. Temen gue si Krishna atau si Arnes gue agak lupa nih. Arnes sama Krishna nuker gue ke depan. Yaudah sini gue ke depan aja deh. Nah dia baru jalan berapa langkah? Tiga atau empat langkah. Dia ngomong lagi. Iya bener nih bukan jalan nih. Udah mulai ketutup-tutup sama tanaman rambat jalanannya. Terus gue mikir sama mereka semua kan. Lah pendaki tadi lewat mana? Ini kita dari tadi gak ada belokan-belokan loh. Maksudnya lurus doang gitu. Yaudah kita balik lagi ke atas sambil kita ngencek jalan. Siapa tau selama tadi kita lewat itu ada cabang dikit lah. Atau gimana? Akhirnya yaudah. Gue naik ke atas. Itu udah sore ya. Mungkin udah jam limaan. Kalau gak salah jam limaan gue udah mulai redup lah. Udah mau malam. Yaudah gue naik ke atas sambil nyari jalan. Ada gak perjabangan di sebelah kiri gue gitu. Kanan gue ada gak percabangan. Akhirnya gue naik terus. Sampai gue ketemu di pipa air tempat gue ngisi air tadi. Dan gak ada percabangan sama sekali di situ. Dan karena gue mikir, wah kita udah capek nih abis turun. Itu kan jalannya turun tuh. Udah capek naik lagi abis turun enak-enak naik lagi ngap lah. Akhirnya kita mutusin buat, aduh lah kita buka tenda deket air sini. Enak juga tempatnya kan deket pipa air gitu kan. Udah ada buka tenda. Nah, bahas buka tenda ya singgah cerita kayak biasa lah. Masak-masak, santai segala macem. Pas istirahat tuh, pas malem, udah gak maleman lah. Gue denger nih, ada suara pendaki turun nih. Geruduk, 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 geruduk. Mungkin ada tiga atau empat orang lah perkiraan gue. Dan mereka itu semua berhenti di samping tenda gue. Terus kayak orang ngobrol, gitu lah. Gue mikir, wah asik nih ada pendaki lain nih. Gue gak ngekep sini sendirian nih, ada temennya. Nah, si Arnes kembali teriak lagi. Mas, istirahat aja mas. Istirahat aja mas. Ngekep sini aja, bareng kita. Gak ada lagi suara sautan dari luar tenda. Biasanya kan orang kalau sautan-sautan gitu, pasti ngomong lah, bales lah. Iya mas, iya begitu. Gak ada suara sama sekali. Dan malah yang ngobrol itu, diem. Gak lama, mereka udah mulai beraktivitas lagi nih. Kayak suara orang masang pasak. Tek, 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 tek. Buka tenda segala macem. Yaudah lah. Si Arnes juga penasaran nih, kenapa pada gak mau bales omongan gue, gitu ya kan. Akhirnya yaudah. Kita cuekin aja, yaudah biar berlalu aja lah. Kita tidur, tetep tidur aja. Nah, tengah malam. Apesnya gue nih. Gue pengen buang air kecil. Nah, buang air kecil. Di situ gue sebenarnya udah mulai ngerasa, ini kayak ada yang gak beres nih. Kayak ada yang sesuatu yang gak beres nih. Mungkin di luar banyak setan kali. Gue mikirnya, gue takut kan. Gue bangunin temen gue. Gue bangunin. Kagak ada yang mau bangun. Gue bangunin lagi. Temenin gue kencing yuk. Temenin gue kencing yuk. Kagak ada yang mau bangun. Akhirnya gue anisiatif buat kencing di botol. Nah, pas gue nyari botol, gue baru inget. Tadi itu kan gue baru pada ngisi air di pipa. Masih pada penuh semua. Akhirnya, wah anjir. Gue harus keluar nih kayaknya nih. Akhirnya, karena temen-temen gue gak ada yang mau nemenin gue keluar buat buang air kecil. Ya, akhirnya gue terpaksa keluar sendiri lah. Pas gue buka jendela, bukan jendela, pintu ya, pintu, tenda. Gue buka, sek. Gue nyelingok dulu, karena gue agak takut nih ya kan. Gue takut kan, gue nyelingok dulu. Kanan, kiri. Pas gue gak kekiri tenda gue, harusnya itu ada tenda-tenda yang orang-orang tadi. Wah, anjir. Kagak ada siapa-siapa. Kayak situ. Kosong. Peng. Akhirnya gue bangunin temen gue lagi, gue panik tuh. Eh, bray, bray, ini kagak ada orang nih sebelah kita. Kan tadi malam ada yang buka tenda kan. Ini gak ada nih, udah pada hilang semua nih. Temen gue udah gak mau nanggepin omongan gue lah. Tetap tidur aja, kayak kena sirup lah pokoknya. Yaudah lah, akhirnya, gue mikir mungkin positifnya ya. Mungkin mereka cuma istirahat sebentar, terus turun ya. Positifnya gitu lah logiknya. Cuman, gue mikir, kenapa deh istirahat sebentar pake bikin tenda segala gitu. Akhirnya yaudah lah, gue tetap, udah kondisi takut tuh gue. Gue maksain diri buat kencing gitu. Udah keberat banget lah pokoknya. Akhirnya, yaudah, gue mikir gue gak harus keluar nih. Gue kencing aja depan tenda. Mikir gue, udah, buka pintu, gue kencing keluar langsung. Bodo amat lah, bercecaran kemana juga kan. Nah, pas gue lagi mau kencing tuh, pas gue buka tenda pelan-pelan tuh, kedengeran dari samping. Bunyi, serak, serak, serak. Gue kan agak tinggi nih. Jadi tenda segini lah, serak, serak. Gue turunin lagi. Serak. Pas gue buka, itu nenek-nenek lagi bongkut gini. Jalan depan gue. Serak. Serak. Jalannya pelan. Dia gak sempet nengok ke gue. Dan gue itu udah, terakhir kali gue inget, cuma disitu aja. Dan disitu gue ngeblank. Deng. Mungkin karena gue saking ketakutannya ya. Ngeblank. Deng. Dan gue inget-inget lagi, pagi-pagi gue udah dibangunin sama temen-temen gue. Dit, 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 dit. Bangun dit, bangun dit. Udah, udah agak siangan lah. Udah, temen-temen gue kan pada bangunnya siang mulu gitu. Oke. Jadi, nge, gue pas pagi-paginya itu, gue dibangunin sama temen-temen gue. Kondisinya gue, posisinya itu, di tempat gue tadi malam itu, pingsan. Bisa dibilang pingsan lah, karena gue setelah ngeliat nenek-nenek itu lewat, gue udah ngeblank lah. Lupa apa yang terjadi, pokoknya gue pagi-pagi ingetnya dibangunin sama temen-temen gue. Dan mungkin setelah pingsan gue ketiduran atau gimana, dibangunin. Dan posisi gue, di tempat saat gue mau kencing dan ngeliat nenek-nenek itu. Dan gue sempat cerita sama temen-temen gue. Gue ngeliat nenek-nenek itu, tapi temen-temen gue pada nggak percaya. Kurang percaya lah ibaratnya kayak, oh iya, 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 iya ini aja gitu, nggak digubis lebih panjang. Dan cuman mereka itu, agak, agak, agak ngerasa mistisnya, ketika ngeliat di sebelah tenda gue, itu nggak ada siapa-siapa. Karena, mereka berdua, tadi malam pun denger, gue pun denger, ada rame-rame orang turun dari atas, dan sempat ngobrol-ngobrol, dan bikin tenda di situ. Kayak, motokin pasak, sambil ngobrol-ngobrol dikit lah. Dan, tapi kan, sempat disapa sama temen gue kan, dia nggak nyapa balik gitu. Nah, temen-temen gue juga kaget. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Dan nggak ada bekas orang bangun tenda. Karena waktu itu, pas gue turun itu, kondisi nggak hujan dan, banyak daun-daun kering. Daun-daun kering, mungkin udah 2-3 hari nggak hujan kali ya, nggak kena air gitu. Daun-daun kering, dan itu nggak ada bekas-bekas kayak, dijek-injek orang lah gitu. Dan, kenapa, dan itu juga, daun-daun kering itu, yang bikin suara nenek itu, pas jalan itu, serak. Serak. Suara ranting. Serak, iya. Daun-daun kering lah, diinjek-dinjek di seret sama dia gitu. Yaudah, singkat cerita, gue udah nggak terlalu mikirin lagi, dan, walaupun gue masih takut ya, karena gue ngeliat langsung gitu, sosok itu. Akhirnya gue, akhirnya kita semua, yaudah beres-beres, untuk siap-siap turun. Kenapa selagi kita lagi siap-siap turun? Kita kaget tuh, abis beresin tenda segala macam, kita mau nyari jalur turun, tiba-tiba, ternyata jalur turun itu, ada di sebelah kita. Paling cuma 2 meter, 1 meter, atau 2 meter. Jadi di situ, jalur turunnya ternyata, ada pohon tubang, akarnya tuh ngangkat. Nah, angkarnya itu, yang nutupin sedikit lah jalanannya, tapi masih bisa buat dilewatin. Gue nggak ngeliat di situ. Padahal, di situ udah dipasang string line. Apa? Penanda gitu loh. Penanda, penanda gitu lah ya. Raffia, Raffia udah warna-warna, udah berapa orang gitu, yang ngikut di situ, buat nandain kalau itu jalur turun. Dan gue sama teman-teman gue kaget. Padahal kan gue pas lagi bangun tenda, seenggaknya gue ngeliat lah, sekitar gitu, udah string line ada jalur turun, atau gimana gitu. Dan di situ gue, bener-bener kaget, pas mau turun, ternyata jalur itu ada tepat di, sebelah tenda gue. Dan alhamdulillah yaudah, gue lewat jalur situ, turun, sampai Jakarta pun, dengan selamat. Ya pokoknya terakhir yang gue dapet informasi ya, tentang nenek-nenek itu, Bang Arya pun sempet cerita, katanya ya emang salah satu penunggu di, Gunung Salak itu ya, nenek-nenek itu. Dan yang masih jadi misteri, dua pendaki itu kemana sebenarnya? Atau mungkin dua pendaki itu, orang yang sedang dievakuasi di Kawaratu, mungkin meninggal, atau emang penunggu situ juga? Gue agak, gak tau lagi deh itu. Pengen di situ aja ya, cerita dari gue. Semoga bisa menghibur, teman-teman, penonton besok pagi channel. Dari cerita lo kali ini, gue penasaran sama yang, nenek-nenek itu sih. Iya, iya, iya. Nanti ada kita bahasa. Iya, iya. Lo pertama kali naik, itu mungkin bisa dibilang pertama kali naik Gunung Salak, Bang? Pertama kali naik Gunung Salak, dan pendakian gue ketiga kalinya. Gitu. Dengan alat seadanya ya? Alat gak seadanya banget sih, cuman minjem semua. Ada tapi minjem semua. Ada minjem semua, tapi... Zaman itu kan agak lumayan juga, Bang. Iya, karena kan ekonomi masih belum bagus lah, masih miskin saat itu. Gak seadanya ya? Iya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Oke. Ini Bang, gue penasaran sama yang pas selalu sampai di base camp ya, atau di post ya, kok bisa dipagar kayak gitu? Itu emang menjadi apa ini? Gue gak tahu ya. Mungkin emang sistem Gunung Salak saat itu, emang mungkin kalau pagi atau malam, ada penjaganya, dan dikunci. Mungkin juga penjaganya lagi pulang dulu, makanya dikunci gitu. Gue juga gak tahu. Karena itu kan hari gue naik ke hari biasa, bukan hari weekend. Hari weekend kan rame gitu. Gue berusaha mesti sih mungkin, emang lagi ditinggal dulu sama penjaganya untuk pulang atau kemana gitu. Gue nungguin agak siangan, gak buka-buka tuh pintu. Akhirnya lo manjat. Manjat aja udah ya. Ilegal kalau gitu. Ilegal, dan itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Betul banget. Kalau misalnya ilegal itu, kalau misalnya kita hilang di gunung atau di mana, gak bakal dapat asuran. Iya. Gak bakal dicari. Gak bakal dicari. Dan itu mungkin salah satunya kejadian mirip-mirip kayak misalnya ada orang Sar nih. Dia lagi nyari korban ini. Tapi di tengah jalan dia nemuin mayat orang lain nih. Dan mungkin ya itu pendaki-pendaki ilegal yang gak kedata. Makanya gak sempat dicari. Benar. Tuh. Singkat cerita, sampai lalu di Simpang Bajuri nih Bang. Simpang Bajuri namanya ya. Simpang Bajuri. Iya, iya, iya. Kita tahu kan bahwa kekalanan itu puncak, itu turun ke Kawaratu. Kawaratu, iya. Dan saat itu lo ngeliat sedang ada evakuasi mungkin. Mungkin ya di Kawaratunya ya. Karena lagi ada obrolan-obrolan beberapa pendaki di situ lagi ngobrolin tentang ada evakuasi di Kawaratunya, gitu. Dan lo beransumsi, udahlah gak usah diiniin. Iya, karena gue, gue kan itu bukan orang yang kompeten di bidang rescue lah ibaratnya. Gue gak ngerti lah. Malah, takutnya gue ke situ malah ngerepotin orang. Benar. Makanya gue, gue berpikir udahlah kita, urusan kita masing-masing, itu kan udah ada orang yang lebih ngerti ngurusin itu. Akhirnya gue milih buat naik ke atas aja, gitu. Gak coba-coba ya? Iya. Langsung naik aja, gitu. Naik aja, gitu. Setelah, sampai lo nih, sore hari bang ya? Sampai, ya. Sore hari lo sampai puncak, nih. Sebenarnya gak sore juga. Gue sampai puncak tuh sekitar jam 2-an, jam 1. Siang. Karena gue kan naik tuh lumayan cepet, nge. Karena, kemungkinan gue bisa naik cepet, karena gue dari bawah, dari pembensin sampai tempat gue nge-cam itu, itu gue udah pemanasan. Jadi, gue pas naik gunung selak, gue ngerasa tuh naik gunung selak tuh gak terlalu berat. Karena mungkin udah panas di bawah itu. Makanya gue lumayan cepet, naiknya itu jam 1-2 gue sampai puncak. Dan saat itu, belum kayak gini ya, masih? Belum, masih kurus. Mungkin nanti gue kasih fotonya, masih ada gue fotonya. Masih ada fotonya. Gue sleeping aja deh, gue penasaran, gue gak mau mudah kayak gini. Siap. Siap. Kasih itu sampai puncak, nih, bang. Di puncak, ya puncak selak gitu. Iya, puncak manik ya namanya. Puncak manik. Puncak manik. Ada kayak peti lasan gitu ya, atau mangkom ya. Dan di belakangnya itu, dulu, lu masih ada apa? Betap. Betap. Tapi gue itu agak ini ya, kayak apa, agak-agak, kalau gak salah gue di gunung itu atau di gunung mana, gue ngeliat betap gitu. Kalau gak salah di gunung salak sih. Buat teman-teman yang lebih tahu, atau seringnya gunung salak, komen aja di bawah lah. Itu bener apa enggak, gue agak lupa sebuah-embaiknya. Ada betap buat lampung air, biasanya buat minum gitu. Itu udah lama banget, bang. Lama banget gue di sepuluh ya? Iya. Udah berapa tahun sekarang? 11 tahun yang lalu. Pas di puncak itu, dan lu sempet debat ke bang? Sempet, ya. Debat. Di doa-doa gitu ya? Iya, karena kalau gue sih mikirnya doa sih, di mana tempatnya, yang penting kita ke Allah, ya gak ada masalah. Mungkin teman gue berpikir, ketika lu doa di tempat-tempat seperti itu, mungkin lu, dia mikirnya menyekutukan Allah lah. Padahal gue nanti kan tetap doanya ke Allah, cuman ya ibaratnya permisi-permisilah sama yang ada di situ. Selamatnya lewat perantara lah, bang. Iya, gitu. Gue permisi lah, kan ibaratnya Mbah Gunung Salak, kan makamnya tuh kalau gak salah tulisannya Mbah Gunung Salak deh. Mbah Gunung Salak ya kan, ya mungkin itu yang dituakan di situ lah. Gue permisi aja gitu, doa depan dia biar. Karena terima kasih lah gue, berasa terima kasih karena gue bisa sampai atas selamat, tapi terima kasih tetap ke Allah. Itu cuman di depan makam. Permisi lah gitu, ibaratnya gitu lah. Permisi-permisi. Dan di dua pendaki ini, lu gak ketemu lah, bang? Nah, ketemu di puncak. Harusnya ketemu, bang? Itu jaraknya gak lupa. Gak beda jauh. Dan gue emang... 5 menitan ya? Iya, gak beda jauh pokoknya. Gue istirahat pun yang di bawah tuh yang ketemu, yang pas gue lagi ngobrolin dia tiba-tiba nongol. Itu gue gak lama jalan juga. Dan gue saat itu, gue ngedaki, lagi fit-fitnya gue bertiga ya. Maksudnya gak ada ngeluh-ngeluh capek banget, segala macem. Dan ya mereka cepat lah. Pokoknya gue dari bawah pagi, gue lupa jam 1 atau jam 2 udah nyampe puncak. 4 jam atau 6 jam gitu, gue lupa ya. Nyampe puncak, karena gue bilang tadi, mungkin gue udah pemanasan saat di bawah. Makanya pas naik atas udah enteng gue naiknya. Dan kondisi sarak juga lagi mendukung. Gak hujan waktu itu. Oh iya, ada yang lewat nih nge. Jadi, jadi, kondisi waktu itu lagi enak-enaknya lah ya. Gak hujan lah. Cuman, pas di jalur atas, emang setelah puncak, eh puncak lagi itu, setelah persimpangan baju itu, agak becek. Gue mikirnya mungkin di bawah gak hujan. Saat gue gak kem, disitu hujan. Ya cuman gue pas lagi naik sih ya, enjoy-enjoy aja. Walaupun disitu becek. Dan gue di foto gue itu mungkin dekil banget, karena blok-blokan disitu jalanannya gitu. Emang kalau Gunung Salak, ya Cidahu sih emang? Blok ya jalanannya ya? Top. Caur ya? Caur banget. Oke. Singkat cerita, turun dari Cimlati nih bang ya? Iya, gue lintas gunung lah gitu. Lintas gunung ya? Dari Cidahu turun di Cimlati. Iya. Sampai pos 4. Pos 4? Pos 3 lah. Pos 3 ya, paralon itu. Pokoknya paralon lah. Akhirnya itu ya? Itu, itu udah agak sore ya. Itu sekitar jam 5-an, kalau asal jam 5 atau jam 4 lah. Belum gelap, tapi udah suasana-suasana sore lah. Udah mulai sore lah gelap gitu. Dan lo ketemu 2 pendaki lagi? Ketemu 2 pendaki yang tadi nyuekin gue pas lagi naik tuh. Dan gue gak ketemu di puncak. Disitu gue ketemu 2 pendaki itu lagi duduk di tengah trek, di tengah jalan. Duduk, berjejer gitu. Dan temen gue sempet manggil. Kan sebenarnya awalnya gue gak mau manggil, karena udah males lah dicuekin gitu. Temen gue iseng manggil, dan mereka pas dipanggil, bukannya nyambut kita atau bales omongnya kita. Dia berdiri. Langsung jalan. Gitu. Dan pas gue ikutin jalan mereka, jatuhnya, itu udah salah jalan lah. Nyasar gitu. Nah, akhirnya gue balik lagi kan tuh, ke atas lagi, ke tempat pipa air, dan gue gak camp di situ. Gak sampai di situ aja nih, bang teror lu. Iya, betul banget. Di sekitar malam, setelah tenda lu udah mulai kebangun, dan lu mulai makan, lu dengan 2 kawan lu ini, mendengar, bising-bising di samping tenda lu ini. ada ibaratnya, medaki lain. Medaki lain turun, gak lama buka tenda di samping gue, gitu. Dan lu berpikir, mungkin malam itu, bakalan rame nih. Bakalan rame. Temennya lah ya. Gak sendirian, dan ternyata, pas lu lihat. Pas gue, lihat tuh malam-malam, pas gue mau kencing, gue liat ke samping, gak ada siapa-siapa. Dan temen-temen gue pun, pagi-paginya, aget juga, kok gak ada siapa-siapa. Gitu. Karena kan, di malam mereka juga denger tuh, suara orang-orang itu pada turun, terus ngobrol-ngobrol, sampai kita, ya, lagi ngobrol gitu lah. Diskusi gitu lah. Tapi pas pagi-pagi, gak ada. Dan gak ada bekas-bekas, apa namanya? Pasak-pasak tenda. Pasak gak ada. Jadi kan, pas gue itu, turun itu, kondisi, apa namanya? Sambil kendalu itu. Jalanannya, bukan jalanannya ya, datarannya itu, banyak daun-daun kering. Banyak daun-daun kering, dan makanya pas lagi yang, sosok nenek-nenek nongol itu, dia tuh jalan nyeret itu bunyi, daun-daun kering itu, serak, serak, serak gitu. Gue masih penatangan nih, Bang, sama nenek-nenek itu, Bang. Lu ngeliat jelas gak sih, Muka enggak ya. Kalau dari bawah ke atas, ke sini, gue, masih ngeliat jelas gitu. Ya pokoknya, pakaiannya, pakaian-pakaian, orang zaman dulu lah, ibaratnya kayak, mungkin, orang-orang gimana ya, bukan zaman Belanda atau apa, pokoknya orang Jawa, zaman dulu lah, gue ngeliatnya kayak gitu. Dan, gue informasi dari Bang Arya Sena, ya emang, ada salah satu penunggu di Gunung Salak itu ya, nenek-nenek itu. Karena, banyak juga ternyata, kata Bang Arya Sena, orang yang ketemu sama, nenek-nenek tersebut lah, pokoknya gitu. Setelah itu, lu pingsan dan gak sadarkan diri. Iya, ibaratnya, pokoknya gue ngeblank lah, gue lupa ingetan atau gimana, pokoknya, gue tau-tau ingetnya, udah bablas tidur mungkin, dibangun sama temen gue, dan posisi gue itu, di tempat, semalam gue mau kencing dari dalam tenda. Gitu. Gak berubah ya? Gak berubah. Jadi, jadi gue jatuh cuma blek gitu aja. Gak jauh. Karena kan itu kan, deket, udah mau teras keluar kan, kencing gitu. Dan lu mencoba menceritakan, kepada dua kawan itu, dan dua kawan itu gak percaya nih? Gak percaya. Mungkin gue mimpi atau gimana. Kalau mimpi otomatis, mari tepat tidur gue. Iya, gue masih terbahan lah, di posisi awal gitu. Tapi mereka juga agak kaget juga ya, pas ngeliat di sebelah kita itu, gak ada siapa-siapa. Kepikirannya mereka di situ, malahan. Kalau mas rana ini, dia gak terlalu percaya, karena mereka berdua itu tidur kayak orang kesirip. Gue bangunnya gak ada yang mau bangun. Buat nemenin gue kencing gitu. Pas pagi-pagi mereka lihat di samping pun, gak ada pendaki yang rame-rame itu. Dan ternyata yaudah, pas pagi-paginya kita turun, jalanan yang buat turun ke bawah, ternyata itu ada tepat di samping tenda gue. Jadi itu ada pohon tumbang. Pohon tumbang, akarnya naik. Jadi itu nutupin jalanan. Jadi gue harus melipir dikit, baru masuk. Dan padahal itu udah diiketin string lain apa? Tali Raffia sama orang-orang buat nandain, buat turun. Tapi pas gue di situ, gue gak ngeliat. Padahal gue bangun tenda di samping tempat buat turun itu. Gitu. Gokil banget sih, Bang. Dan singkat cerita, lu sampai... Sampai di Jakarta dengan selamat lah. Gue cepetin aja lah pokoknya, sampai di Jakarta selamat lah, gak ada kendala lagi gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman dari Bang Adit. Salah satu kru ini nih. Bukan ya? Lantara malam. Oh iya, Bang. Kalbulator. Epic banget sebang nih ceritanya, Bang. Bayang lah. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman dari Bang Adit nih. dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Adit ini bukan ingin melakuti teman-teman semua. Sekedar berbagi pengalaman ataupun ceri pengalaman. Oke nih, Bang. Ada pesan-pesan nggak nih? Buat pendaki-pendaki. Ya paling pesan-pesan aja sesuai yang gue alamin aja. Dimanapun kita berada, sopan santun tetap harus dijaga lah. Kita kan kemana-mana itu tamu. Biarpun kita gak bisa melihat mereka, ya seenggaknya permisi lah. Bukan meniat kita untuk menyekutukan Allah atau kita tunduk sama mahluk itu. Ya kita cuman jaga sopan santun aja lah kemana-mana pun harus jaga sopan santun. Ibaratnya itu bukan tempat kita. Kita gak pernah kesitu. Itu aja sih. Paling biar kalian bisa tenang jalannya gak ngalamin hal-hal yang kayak gue alamin gitu. Mungkin salah satu penyebabnya ya karena teman-teman gue ya ada yang sompral gitu ngomongnya gitu. Agak dengan ada tinggi, dengan ada sombong atau gimana gitu. Sebab dan akibat. Iya. Oke mungkin itu aja cerita pendakian Bang Adit ketika pendakiannya di Gunung Salat ya Bang. Pada tahun 2010. 2010. Ambil sisi positif ya pembahasan gue bersama Bang Adit kali ini yang buruknya itu buang atau kasih kucing ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.